Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Seppulo dari Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Saya akan menyampaikan kuliah GL5009, Pengindanjau Geologi. Topik 10, Pemrosesan Data Citrasar. Segment 3, Kalibrasi Citrasar. Data SAR umumnya tersimpan dalam format standar CEOS, atau Committee on Earth Observation Satellites. Data SAR dalam format CEOS terbagi menjadi 4 file, yaitu Volume Directory, SAR Leader, Raw Data, dan SAR Trailer. 4 file tersebut diperlukan sebagai parameter dalam pemrosesan tahap awal. Kemudian, setelah itu, proses selanjutnya adalah pembacaan blok data oleh program pemrosesan sesuai dengan baris yang searah dengan sensor bergerak menggunakan metode Fast Fourier Transform. Berikut contoh parameter file untuk data citra dari sensor ERS-1 dan 2, GERS-1, Radarsat-1, dan ALOS-PALSAR. Proses kalibrasi awal citra SAR dimulai dengan pengolahan citra mentah, atau RAW, yang masih berupa data signal yang terekam sensor SAR. Kemudian, proses kompresi searah sensor melihat, atau range, dilakukan untuk membentuk formasi citra dari arah range. Setelah itu, kompresi searah sensor bergerak, atau azimat, juga dilakukan untuk membentuk formasi citra secara dua dimensi, sehingga fitur permukaan mulai tampak meskipun belum fokus. Proses ini merupakan kalibrasi citra SAR dari lever RAW menjadi citra Single Loop Complex, atau SLC. Karena akuisisi sensor SAR secara of nadir, sehingga satu objek di tanah dapat diakuisisi oleh radar selama beberapa kali yang membentuk citra Single Loop Complex, atau SLC, pada slide sebelumnya. Berikut diberikan ilustrasi sederhana saat sensor SAR meakuisisi objek di permukaan, misalnya rumah. Pada saat polarisasi sensor di T1, objek rumah terobservasi oleh sekuin 1 berada pada sisi kanan lobe antena 1. Sehingga, kalau digambarkan dalam bentuk spasial, objek rumah dalam sekuin 1 berada di sebelah kanan. Kemudian, pada saat posisi sensor di T2, objek rumah terobservasi oleh sekuin 2 berada pada sisi kiri lobe antena 2. Sehingga, kalau digambarkan dalam bentuk spasial, objek rumah dalam sekuin 2 berada di sebelah kiri. Format data mentah atau RAW mengakomodir signal setiap sekuin akuisisi sensor SAR. Proses kompresi searah azimat dan range untuk data RAW menghasilkan citra Single Loop Complex SLC dari beberapa sekuin. Citra SLC memberikan resolusi spasial yang maksimal, tetapi memiliki fokus yang rendah, sehingga fitur permukaan tampak kabur dan tidak proporsional terhadap dimensi sebenarnya. Untuk mendapatkan citra SAR dengan kualitas dan fokus yang tinggi dan RAW spekel yang sedikit, maka dilakukan proses yang disebut dengan multi-looking. Proses multi-looking adalah proses penggabungan beberapa sekuin radar sehingga citra bisa lebih fokus. Meskipun demikian, angka look yang besar akan menghasilkan fokus citra yang tinggi, tetapi resolusi spasial menjadi rendah atau berkurang. Proses kalibrasi citra Single Loop Kompleks ke multi-look merupakan tahapan krusial terkait dengan resolusi dan fokus citra yang sesuai dengan kebutuhan. Berikut tahapan pembentukan citra koefisien hamburan balik melalui proses kalibrasi citra SLC ke multi-look di dalamnya. Proses pembentukan citra hamburan balik dilakukan untuk tipe data amplitude atau kekuatan signal yang dikembalikan ke sensor. Tahap pertama, proses pembentukan citra hamburan balik dilakukan dengan mengkalibrasi radiometrik untuk data amplitude. Kemudian, proses multi-looking dilakukan seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Speckle filtering dilakukan untuk mempermudah pendeteksian secara visual dengan meningkatkan sinyal terhadap draw atau speckle. Setelah kualitas citra multi-look cukup baik, proses selanjutnya adalah koreksi geometrik yang biasanya sekaligus dengan koreksi terrain, sehingga citra memiliki koordinat planimetrik sebenarnya di permukaan atau ground range. Data DM eksternal diperlukan dalam proses koreksi terrain ini, misalnya dari DEMNAS dengan resolusi spasial sekitar 9 meter. Setelah proses-proses tersebut dilalui, kemudian tahap pendeteksian target geologi bisa mulai dilakukan. Demikian pengindiran jauh geologi topik 10 segmen 3. Kita akan bertemu di video untuk segmen selanjutnya. Terima kasih.